Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam sehat Sehat di desa Luar biasa Apa kabarnya warga desa Dari Katapan Kecamatan Katapan Kabupaten Badung Apa kabar semuanya Alhamdulillah sehat tentunya ya Bapak dan Ibu ya Iya itu luar dari kita semua ya Baik Bapak dan Ibu beserta pemirsa Yang saya hormati Kembali saya menghantikan Insya Allah akan memandu acara bincang sehat kita Kali ini dan tentunya Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada Kementerian Kesehatan Perpulnik Indonesia Apa kabar semuanya untuk Kementerian Kesehatan Perpulnik Indonesia Yang sudah menyebarakan Iconi ini ya di bincang sehat Dan tentunya tema kita menarik dan sangat luar biasa Yaitu tema kita Membangun Kesehatan Infostasi Bangsa Wah luar biasa aku selagi itu tema Baik Bapak dan Ibu beserta pemirsa yang diramati Allah SWT Kita ketahui bahwa pembangunan kesehatan saat ini Merupakan fokus tugas dari semua komponen bangsa Tentu tujuannya adalah satu Menginginkan masyarakat kita Agar lebih menyadari Agar lebih cinta Tumbuh kemauan Kesadaran dan kemampuan Untuk mengerti di menjalankan eksten yang namanya sehat Tentunya dengan kesehatan ini sangatlah penting sekali Karena kenapa tanpa sehat semua tidak berarti Seperti dari tema kita Sehat merupakan investasi bangsa Dari sumber daya manusianya Dan tentunya sangat efektif menjunjung nilai Sosial ekonomi dan pembangunan dan lain sebagainya Tapi Bapak dan Ibu program ini akan terselenggara Apabila semua berkesinambungan menyelenggarakan, mensupportnya Dan untuk itu kenapa hal ini harus kita galakkan Bapak dan Ibu Kita tahu bahwa bangsa Indonesia saat ini Mengalami beban yang cukup ganda dalam hal penyakit Dahulu penyakit yang tidak menular Seperti diare, TB Itu cukup meningkat Tapi sekarang di tahun 2010 Angka kematian dari penyakit tidak menular Seperti stroke, kanker, diabetes ini meningkat Dari angka kita ketahui bahwa Tahun 1995 sampai 2010 Tingkat kematian dari penyakit yang tidak menular Naik dari 37 persen menjadi 57 persen Nah angka ini tentu akan sangat menjadi hal yang kita takutnya bersama Dan tentunya penyakit ini juga menyedot anggaran jaminan kesehatan nasional Dan menyedot anggaran yang cukup besar Nah Bapak dan Ibu setelah pemirsa sekalian Pasti tahu mengapa hal ini terjadi Itulah karena akibat pola makan dan pola hidup kita sudah bergeser Kita sangat senang bukan dengan sajian makanan yang siap saji Betul tidak loh pada Nibu? Betul ya Makanan yang siap saji Jampur suka? Suka juga Ayo yang suka merokok? Suka? Sulit ya katanya kalau lepas dari rokok Tapi lebih bagus lepas cinta daripada lepas rokok Dan satu lagi masalah kita saat ini apa? Males bergerak dengan adanya gadget? Wah itu gampang sekali Dan ini salah satu yang beberapa penyebab tingginya dari angka kematian yang penyakit tidak menular Tentunya Kementerian Kesehatan Tepung Indonesia tidak tinggal dia Sehingga mengeluarkan suatu program yang dinamakan ISPK dan Germas Nah apakah itu? Kita akan nanti banyak mengupas itu semua bersama narasumber kita Alhamdulillah sudah hadir disini Narasumber kita yang ganteng hari ini Beliau tentu sudah pada kenal semua Bapak dan Ibu ya Dan beliau adalah Ketua Komisi 9 DPR RI Praksi Demokrat Assalamualaikum apa kabarnya Bapak Dede Yusuf? Assalamualaikum salam apa kabar Mbak Mugi? Alhamdulillah Dan juga semua masyarakat Katapang yang saya cintai Sehat? Ya dan narasumber kita yang kedua ya Pak Dede Ini beliau juga luar biasa nih Seorang ibu yang juga cukup aktif ya Yaitu Ibu Dr. Jigi Paradiba Pratnya NKM Selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Jawa Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Cantik hari ini Ibu ya Terempuan soalnya Alhamdulillah Iya Dua narasumber ini nanti akan banyak sharing bersama kita Bapak dan Ibu ya Baik kita langsung kepada narasumber kita yang pertama ya Bapak Dede Yusuf Sebagian masyarakat kita kan masih banyak yang belum mengetahui ya Pak Nah seperti apa sih fungsi ya tugas dan wewenang dari DPR Nah khususnya berkaitan dengan bidang kesehatan Nah ini masyarakat pengen tau nih Pak bagaimana ini sosialisasi Jadi kalau kita perhatikan saat ini Kita harus membagi negara itu sebetulnya Bisa menjadi sebuah negara yang baik apabila memiliki sumber daya manusia yang baik Ya betul sekali Pak Sumber daya manusia itu tentu ada prioritasnya Pertama adalah pendidikannya, kesehatannya ya Lalu kemudian juga lapangan pekerjaan Ini adalah sesuatu yang sifatnya keniscayaan Harus dalam sebuah negara dimanapun juga Nah kalau kita melihat bahwa sekalian prioritas negara Saat ini sesuai undang-undang ya Sesuai undang-undang Yaitu adalah alokasi anggaran daripada anggaran APBN 20% itu adalah untuk bidang pendidikan Lalu kemudian ada lagi bidang yang lainnya Tapi untuk kesehatan Alhamdulillah dalam 4 tahun terakhir ini Kami di DPR tentunya mendorong agar anggaran kesehatan kita sesuai dengan amanat undang-undang Yaitu adalah 5% Kalau di daerah itu adalah 10% Sehingga saat ini anggaran kesehatan menempati posisi keempat terbesar untuk APBN kita Wow, apa dulu jawabannya? Tapi anggaran keempat terbesar ya Pak? Yang luar biasa ya Jadi karena posisinya adalah kita cukup besar Walaupun mungkin kita belum seperti kayak anggaran pendidikan 20% Tetapi ini kan dibagi ada yang berupa pos, ada yang kemana-mana Nah ada juga, ini mulut saya sampaikan Anggaran kesehatan ini kita harus lihat dulu Anggaran kesehatan ini posnya apakah hanya sekedar membuat program-program Atau dibagi ke daerah Atau kalau dalam dunia kesehatan kita mengetahui ada 3 hal Yang pertama adalah promotif, preventif, dan kuratif Nah selama ini dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir Anggaran terbesar kita lainnya adalah kuratif Kuratif itu artinya dilakukan pengobatan Pengobatan di klinik atau di rumah sakit Yang tadi Mbak Mungi katakan bahwa angka pesakit ya Kita katakanlah saja Angka sakit kita nomor 1-10 itu adalah penyakit tidak berulang Seperti stroke, jantung, kanker, diabetes Kemudian juga permasalahan dengan ginjal, cuci darah Ini tinggi sekali Nah kalau kita melihat dari sini Kita berbicara angka penyakit ini bukan karena penyakit penular Seperti virus atau penyebaran yang lainnya Tapi lebih dikarenakan perilaku hidup Gaya hidup pribadi masing-masing Yang tadi Mbak Mungi katakan banyak makan goreng-gorengan Kayaknya terpada suka dengan makan gorengan ini Justru ini saya mau menyampaikan Karena saya tahu bagi orang warga Kabupaten Bandung tentunya Kalau ibu-ibu ini paling hobi itu makan cilok, sebelat, batago, busam goreng Semua yang digoreng-goreng Lalu kedua juga tidak ada hari tanpa yang disebut sebagai lauk asin Ikan asin, itu maka garamnya tinggi sekali Nah kalau bapak-bapaknya tentu lemak-lemakan, dia pasti makan Tetapi juga rokok Pola hidup yang tidak teratur, inilah yang menyebabkan stroke Yang menyebabkan jantung, yang menyebabkan gagal ginjal Nah oleh karena itu, maka anggaran kami dorong 60% daripada AVBN Jadi dari total 5%, totalnya itu kira-kira sekitar Anggaran kesehatan saja, kebetulan kesehatan itu 70 triliunan Kalau fungsi kesehatan itu bisa mencapai 115 triliun Nah 60% itu kita arahkan untuk preventive dan promotive Preventive itu pencegahan, promotive itu artinya edukasi seperti ini Kita memberikan informasi Nah inilah yang dilakukan saat ini Karena jangan sampai orang sudah sakit, masuk ke rumah sakit, masuk ke klinik Dan biaya berobat itu tinggi sekali Jadi dari sekarang lah kita harus menjaga kesehatan Berarti intinya sehat itu mahal banget loh Pak Dede Oke, sekarang kita langsung nih, tanya juga ke Ibu Diba ya Ibu ya Sebenarnya aku, Dr. Digi, pasti juga pengalamannya banyak nih ya Nah kira-kira masalah kesehatan apa saja Ibu yang paling menemukan di Kabupaten Bandung ini Ibu Diba? Silahkan Ibu Diba share ini Terima kasih Mudah-mudahan ke depan ini penyakit menular ada Tapi tidak menimbulkan lagi kematian Kemudian masalah kesehatan yang lain sebetulnya Akses ya, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Nah ini kita masih menemukan kalau di Kabupaten Bandung Kita rumah sakit ini memang kurang ya Puskes mas itu kita ada 62, 62 puskes mas Untuk 3,6 juta penduduk Kabupaten Bandung Yang tersebar di 31 kecamatan Nah namun demikian kalau kita melihat bahwa yang melaksanakan pelayanan preventive promotive Khususnya untuk kesehatan masyarakat itu titik tolaknya pada puskes mas Ya kalau fasilitas kesehatan praktek swasta dan sebagainya Mereka lebih konsentrasi kepada pengobatan perseorangan Jadi memang puskes mas ini harus lebih kuat Harus lebih banyak ya Kedepan dan mempunyai memang peran yang sangat strategis di dalam upaya tadi Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan preventive dan promotive Oke Bu ini mumpung ada DPR kita Namun jadi langsung ya didengar Pak Dede ya Pak Dede tadi kan Bu Diba juga sudah berbicara masalah-masalah kesehatan yang ada di Bandung ini ya Nah bagaimana nih Pak bentuk dukungan konkret dari DPR RI terhadap pembangunan kesehatan di Indonesia Khususnya tadi yang ditemukan oleh Ibu Dibana gitu Pak Dede Bagaimana ini Setiap daerah itu menginginkan membangun rumah sakit sebanyak-banyak Sebetulnya saya melihat Kabupaten Bandung ini rumah sakitnya sudah banyak Ada Soreyang, ada Majalaya, ada Alisan, ada AMC, Cicalengka Mana lagi dulu ya Sudah bisa Jadi cukup banyak Cukup ya lumayan banyak Puskes mas pun juga banyak Dan mungkin kalau ditanya Ibu Diba Alhamdulillah selama bertahun-tahun ini Kami selalu mendorong Men-support program-program kesehatan Termasuk juga Alokasi-alokasi anggaran ke rumah sakit-rumah sakit tersebut Oke apa dulu dong untuk DPR RI Diba ya Karena Sipu Jadi apa yang disebut oleh Ibu Dr. Diba tadi adalah Luas wilayahnya memang ada beberapa yang sangat jauh ya Seperti kita bicara cuide, kita bicara di apa namanya Kertasari Dan sebagainya daerah-daerah perkebunan Karena ini dalam konteksnya kita berbicara Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan harus mulai memikirkan juga Adalah pendistribusian tenaga kesehatan secara merata kepada seluruh Indonesia Yang pertama Yang kedua Saya mendorong tadi Bahwa kantong-kantong puskesmas ini Harus juga bisa menjadi penggerak kesehatan masyarakat Jadi yang tadi dikatakan Dulu kita waktu jaman masih kita Mungkin masih muda-muda itu ada yang namanya Senam rutin Kalau dilakukan hanya seminggu sekali Itu tidak berdampak manfaatnya Harus dilakukan tiga kali seminggu Tadi disampaikan itu benar Di era kemajuan jaman ini Kita ini jadi ogah bergerak Males bergerak Kita bayangkan Kita sudah dikuasai oleh teknologi Sehingga kita jadi malas bergerak Belum makanan kita Karbohidratnya begitu tinggi Terutama nasi Berarti ada roti Dan sebagainya Itu akhirnya membuat kita menjadi gemuk Dan kurang bergerak Jadi harus tiga kali seminggu Kenapa? Kuncinya penyakit adalah Menumpuknya Zat-zat makanan yang tidak terserap Konteksnya begini aja Kalau kita dalam satu hari Makan itu bisa 900 kalori Makan pagi 300 kalori Makan siang 300 kalori Makan malam 300 kalori Pagi bukan nasi goreng Kubur Lalu kemudian siang pakai nasi Lauk dan sebagainya Malam pun masih pakai nasi Pakai sate kambing Itu sudah 900 kalori Kalori kita itu dibutuhkan untuk bergerak Untuk berpikir Terbakar Paling kita satu hari itu hanya membakar 200-300 kalori Berarti sisanya yang 600 itu Numpuklah jadi lemak Dan ketika menjadi lemak Lama kelamaan Terjadilah yang namanya gula Terjadilah Apa namanya lemak darah Nah jadi apa yang harus dilakukan? Minimal tiga kali seminggu Kita berkeringat Berkeringat Cara berkeringatnya gimana? Pak Dede saya gak bisa olahraga Jalan kaki aja Keliling Melakukan gerak yang secara rutin Membakar Simpanan-simpanan energi kita Yang mungkin Numbuh di samping Numbuh di belakang Numbuh di kedepan Itu Dibakar Nah itulah yang sebetulnya harus kita lakukan Dan tidak ada yang bisa melakukan itu Kecuali Gerakan-gerakan masyarakat Dipromotori oleh puskesmas Kalau rumah sakit kan hanya penyebuan Betul Jadi itu konteksnya tadi Promotif repetit itu Kita dorong Agar puskesmas Melakukan gerakan bersama Minimal di RT RW itu Senam pagi bersama Jalan pagi bersama Bu Diba Kalau menanggapi dari jawaban Pak Dede tadi ya Apakah juga Seperti ini sudah dilakukan juga Di puskesmas Dan bagaimana nih Di dinas kesehatan Bandung Pergerakan yang paling Harus nyata kita lakukan gitu Ya kalau kita Kabupaten Bandung Memang tadi Yang saya tangkap Pesan Pak Dede Kenapa rumah sakit Dianggap cukup Di Kabupaten Bandung Karena memang menginginkan Preventive Promotifnya Sehingga tidak Menunggu sakit begitu Mungkin Pak Dede ya Tapi memang puskesmas Selain 62 itu Mereka juga Mempunyai Apa Jaringan Di sana ada Bidan Desa Kemudian ada Puskesmas Pembantu Ya untuk Menjangkau Masyarakat Lebih dekat lagi Dengan masyarakat Ya jadi Tidak hanya puskesmas Saja tapi Dia punya jaringan lagi Nah itu mungkin Salah satu Hal yang Menjadikan lebih dekat Kepada masyarakat Kemudian untuk Kegiatannya Memang Sebagian besar Sekarang Puskesmas Memang mulai juga Lebih kepada Preventive Promotif Apalagi Dengan dukungan Dana BOK Yang dari Kementerian Kesehatan Ya itu diarahkan Ke Preventive Promotif Kemudian juga Puskesmas Sudah mulai Melakukan Kampanye-kampanye Ya untuk Hidup Sehat Di antaranya Banyak Puskesmas Sekarang yang sudah Melakukan Senam Walaupun seminggu sekali Tapi sudah Melakukan senam Ada yang bersama Langsia Ada yang bersama Dengan Ibu-ibu kader Ya itu sudah Mulai Kita lakukan Kemudian juga Jamuk Jamuk termasuk Nah itu Produk Indonesia Ya Ya Jadi Banyak hal juga Yang sudah dilakukan Oleh Puskesmas Dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Preventive Promotif Kemudian Juga ada Yang lebih menarik Desa Penduli Asi Nah itu apa Kecamatan Cirenyi Ya Mereka melakukan Kegiatan Supaya Ibu-ibu memberikan Asis Sampai 6 bulan 6 bulan Ya Banyak hal Kemudian Yang Lain lagi Dari Pemerintah Daerah Juga Memperbaiki Rumah-rumah Yang tidak Layak uni Ya itu Termasuk Bagian Lingkungan Yang harus diperbaiki Agar masyarakat Bisa Hidup sehat Iya Oke Ibu-ibu Nanti kita akan Sharing lagi ya Mengenai Program-program Yang sudah dilakukan Dan itu ternyata Luar biasa Tepuk tangan Untuk Bina Kesehatan Bandung Yang sudah luar biasa Dan yang pasti Bapak-Ibu dan Pemerintah di rumah Yang ternyata Betul Tadi yang Sudah disampaikan oleh Dara sumber kita Bahwa hidup sehat Itu adalah dari Kita sendiri Menjaga pola hidup Agar semuanya Terlih maksimal Jadi kesadaran diri Yang paling penting Di sini ya Oke Bapak-Ibu serta Pemerintah di rumah Jangan kemana-mana ya Karena kita akan Kembali lagi Di segmen yang kedua ya Oke salam sehat Sehat Menurut data WHO 2 juta kematian Setiap tahunnya Terjadi akibat Kurang melakukan aktivitas fisik Tapi Tak perlu khawatir Dengan melakukan Aktivitas fisik Minimal 30 menit Setiap hari Anda terhindar dari Obesitas Hipertensi Dan penyakit jantung Ayo Mulai sekarang Lakukan aktivitas fisik Minimal 30 menit Setiap hari Untuk kesehatan Anda Sekarang ini tuh Banyak orang meninggal Sedangkan usia mereka tuh Masih muda Dan sebagian besar Disebabkan oleh penyakit Tidak menular Seperti Serup Jantung Dan kanker Lalu bagaimana pencegahan ya Bu? Kan sekarang ada germas Apa tuh Bu? Gerakan masyarakat hidup sehat Intinya Mengajak masyarakat Melakukan gaya hidup sehat Seperti melakukan Aktivitas fisik Setiap hari Perbanyak makan sayur Dan buah Rutin melakukan Pemeriksaan kesehatan Serta menjaga lingkungan Tetap bersih dan sehat Dan tidak merokok Sehat diawali dari saya Kembali kita dibicara sehat Selamat sehat Selamat sehat Bapak dan Ibu ini sudah Tidak Tadi kan Pak Dede sudah Menyebutkan juga ya Masyarakat juga tadi sudah Pada memberikan contoh ya Pak Hidup sehat seperti apa Nah mungkin Ibu ingin menjelaskan Lebih detail lagi Untuk pola hidup sehat Seperti apa itu Silahkan Bu Pola hidup sehat Banyak sekali Sebetulnya Yang bisa dilakukan Ketika kita menghadapi Penyakit infeksi Yang masih ada Kemudian penyakit tidak menular Yang semakin banyak sekarang Mungkin ada beberapa kiat yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Untuk hidup sehat Nah ini tercantum di dalam Germas Gerakan masyarakat hidup sehat Di sana ada tujuh hal yang harus kita lakukan Dicatat ya Ibu-Ibu ya Yang tiga tadi yang oleh Pak Dede sudah disampaikan Satu Olahraga secara teratur Dan tidak cukup satu minggu sekali ya Pak Dede ya Kemudian yang kedua tadi apa Makan sayur dan Buah Buahan Yang ketiga Cek kesehatan Udah belum Bu cek kesehatan Belum Bapak Ibu Bapak Ibu boleh ke Puskesmas Sekarang Puskesmas bisa melakukan cek kesehatan Nanti ditanya juga Bu Gratis gak Kabupaten Bandung Alhamdulillah Karena punya dukungan yang besar juga Untuk masyarakat kabupaten yang punya KTP Itu boleh memeriksa kesehatan dengan gratis Alhamdulillah Tapi harus diingat ada satu hal Jadi Ibu lihat di mana domisilinya Kemudian lihat Puskesmasnya mana Ya kalau Ibu punya BPJS silahkan dibawa Ya Jadi perhatikan Kalau KTP nya di Jember Puskesmasnya jangan disini Ya Mengatur gitu loh Pak Dede Ya Kemudian menambahkan tinggal empat lagi Empat hal lagi Satu juga disampaikan tadi Tidak merokok Temannya tidak merokok adalah Tidak minum alkohol Kemudian yang sangat penting Yang terlangsung kelihatan Adalah bagaimana kita membersihkan lingkungan Ya Sampah Ya Air menggenang Itu menyebabkan sumber-sumber penyakit Ya Tempat-tempat yang lembab Yang gelap Ya sehingga meninggulkan tempat Tumbuhnya Nyamuk Ya Kemudian yang terakhir Adalah Menggunakan Jaban Jaban Coba Pak Dede Ada gak disini yang belum punya Jaban Ya coba saya tanya ya Sama Bapak Ibu ya Sudah punya Jaban semua Atau masih Dolbon Ada malu-malu Pak Dede Tahu Dolbon apa Tahu ya Saya gak perlu jelaskan Sudah tahu ya Oke Jadi begini Yang disebut dengan Jaban itu Harus ada septic tank nya Jangan sampai Sumur buat kita minum Hanya berjarak Dua meter Dari septic tank Betul ya Karena banyak penyakit Yang tadi Bakteri dan sebagainya Itu berasal dari Sumur yang terpapar Oleh Si Jaban Tia Ya Jadi jaraknya antara sumur ke Jaban berapa meter? 10 Berapa meter? Berapa meter Bapak Ibu? Berapa bu? Oh udah yang tahu 10 10 Kalau dua meter Dua meter cuma segini 10 meter ibu ya 10 meter Lalu perhatikan juga Sudah jauh dari septic tank Dari Jaban kita 10 meter nih Wah ini saya sudah jauh aman Ternyata tetangga Jaban sebelah Itu juga harus dicek Ya Harus dicek juga Jadi harus benar-benar Memperhatikan hal tersebut Berarti kan harus ada solidaritas nih Antara tetangga Jaban Jangan enak disana Tak enak disini Ya lanjut ya Bu Diba Gimana Bu? Program yang lainnya? Dari Kementerian Kesehatan juga ada yang namanya program Peace PK Peace PK Tapi nanti mungkin kita akan bahas di segmennya Atau kita kasih kesempatan dulu Untuk audiens bertanya Silahkan Boleh ya Yang mau bertanyaan Silahkan Soal penyakit boleh Soal penyakit juga boleh Silahkan Ada yang mau Jaban? Langsung nih Itu Yang bapak yang Bapak yang tua aja dulu yang tua nih Nah Enggak ini Yang baju batik Yang baju merah Yang nanya tadi Nah ibu ini satu Ibu satu Maju aja pak yuk Ayo maju ya Gak apa-apa Anak muda anak muda Tiga ya cukup ya Boleh Boleh sebut nanti nama ya Bu ya Langsung ya Silahkan Yang disebutkan Namanya Ya Dan kemudian Apa yang mau dipertanyakan Mumpung ada Beliau-beliau yang dari Kementerian Seater maupun Dintas Seater Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Segit Ya Apa manfaat dari program FISPK Para kehidupan permasyarakat Dan bagaimana cara kita bisa mengikuti program FISPK Oke Sebelahnya Sebelahnya langsung Yang bapak silahkan Nama saya Budi dari Dekaritan Sarif yang saya membutuhkan apa manfaat gerakan remas buat masyarakat dan bagaimana kita ikut terlibat dalam program remas tersebut ya oke aku dulu boleh aku dulu kemana saya berbicara mau berbicara sudah sejauh mana program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga sudah sejauh mana di Kabupaten Bandung sudah berjalan oke 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 langsung pertanyaannya kurang lebih berbicara seperti apa kemudian manfaat kalau manfaat gerakan seperti apa ibu mungkin ibu di bayang bisa jawabkan oh iya ya program PISPK ya PISPK itu singkatan dari program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga apa kegiatannya disana disana kegiatannya adalah kunjungan ya pembinaan dari tenaga kesehatan ke rumah-rumah penduduk ke keluarga ya tujuannya apa untuk melihat sejauh mana keluarga itu sudah melakukan hidup sehat ya jadi tujuannya selain itu adalah mendukung ibu pernah dengar fungsi keluarga apa belum PKK ikut ibu nah ada delapan fungsi keluarga ya nanti itu di PR-kan saja ya ke ibunya karena kalau PKK pasti tahu itu delapan fungsi keluarga nah tujuannya adalah mendukung ke sana ya supaya keluarga ini bisa berfungsi dengan baik karena dia dalam keadaan yang sehat ya disana ada 12 indikator yang menjadi ukuran ya mulai dari ibu atau keluarga mengikuti keluarga berencana ya sampai kepada jamban jadi bagaimana keluarga itu melaksanakan melaksanakan cara hidup sehat pola hidup sehat dan dan memperhatikan lingkungan rumahnya itu PKK kemudian apa peran masyarakat di sini nah harapannya ketika awal tenaga kesehatan datang ke rumah ibu-ibu itu tolong ibu-ibu ada di rumah kenapa karena nanti akan ada sebentuk wawancara untuk mengetahui sejauh mana keluarga tersebut memenuhi 12 indikator dasar kesehatan setelah itu ada di pendataan awal kemudian selanjutnya akan datang petugas kesehatan melihat kembali memberikan penyuluhan kepada bapak ibu semua di rumah bersama keluarga bagaimana untuk memperbaiki atau meningkatkan status sehatnya itu PKK jadi ibu-ibu ini padanya juga mau saya menambahkan saja menambahkan sedikit saja supaya cepat jadi kalau ada pertanyaan kita gunanya apa manfaatnya untuk hidup sehat simple saja kalau kita sakit yang nolong siapa keluarga yang terdekat sakitnya ternyata berbulan-bulan siapa yang bakal menolong kita oleh karenanya kita tidak bisa menggantungkan nanti kalau saya sakit biar diurus sana kalau saya sakit biar diurus keluarga diurus tatangi diurus dokter belum tentu mereka juga punya kemampuan setuju ya jadi gerakan masyarakat hidup sehat artinya adalah melatih kita untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri jadi kalau kita setiap hari makan emping ibu tahu emping ya dampaknya apa kira-kira aduh jenis aduh gitu kan ya berarti gerakan hidup masyarakat sehat mengajarkan kita untuk tidak makan emping berlebihan karena sadar kita begitu mau makan ah bisi nyeri kira-kira gitu ya nah sekarang ditanya bagaimana di keluarga begini rasulullah mengajarkan bahwa cara terbaik memberikan ilmu kepada anak adalah dengan contoh jadi kalau di rumah bapaknya ngarokok ngepal ngepul kira-kira anaknya bakal jadi perokok gak iya kan kalau di rumah ibunya doyan apa namanya apa namanya makan goreng-gorengan kue apa disediain buat anak di rumah kira-kira anaknya juga tumbuh menjadi anak yang doyan makan goreng-gorengan gak jadi oleh karena itu ketahanan keluarga didatangkan dokter bidan tenaga kesehatan masuk ke rumah untuk mempertanyakan bagaimana sih dalam rumah tangga ini perilakunya mengerokok apa gak makan gorengan apa gak minum cukup gak air kalau ternyata masih belum bisa itu akan membawa kepada anak kita jadi dirubah yang dirubah siapa kita yang sudah tua-tua ini kita rubah perilakunya supaya anak kita sehat gitu ya kira-kira ya oke terima kasih oke oke kita beri hapus dulu ya untuk taruh pemerintah terima kasih dan untuk bagaimana bapak dan ibu boleh bersenangkan untuk ke tempat duduknya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya ya untuk bapak dan ibu yang lain ya tadi sudah disebutkan juga bagaimana cara pola hidup lepas bersama ibu diba dan juga bapak dari usul mudah-mudahan tadi dicatat semua ya bapak dan ibu ya dan ingat bukan hanya dicatat tapi disadari di ekstenkan setelah pulang dari sini oke Jangan kemana-mana kita akan kembali lagi di segmen yang ketiga Salam sehat Sehat Ambil sesuatu semuanya Bu Joko, sini Iya Bu Siapa yang sakit Bu? Kok ada petugas puskesmas? Gak ada yang sakit kok Bu, itu mereka hanya berkunjung Benar Ibu-Ibu, jadi kami datang untuk melihat langsung kondisi kesehatan keluarga Ibu dan Bapak Sebagai pelaksanaan program keluarga sehat Jadi jangan takut kalau ada petugas puskesmas yang datang ke rumah Mereka ini adalah sahabat keluarga sehat Indonesia Ayo ceritakan kondisi kesehatan keluarga Anda Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit Sadarilah sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah Untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera Sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas? Pasti! Ya Bapak dan Ibu semuanya kembali kita ke segmen berikutnya Salam sehat! 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 Luar biasa, apa satu kita semua? Ya Bu Diba, tapi tadi ada sedikit pertanyaan yang belum kita sharingkan ya Bu Diba ya Mengenai implementasi BISPK dan GERMAS yang ada di Kabupaten Bandung ini Itu seperti apa perwujudannya nih Bu Diba? Selanjutnya Bu Diba Dari 62 puskesmas di Kabupaten Bandung Jadi yang melaksanakan BISPK lebih dari 50% Bahkan lebih dari 60% sekitar 48 puskesmas Namun demikian ini belum mencakup seluruh desa di Kabupaten Bandung Desa Kabupaten Bandung ini ada 280% Nah dari sana setelah kegiatannya pertama tentu saja adalah pendataan Tadi di depan kami menyampaikan bahwa belum semua puskesmas tenaganya terpenuhi Hanya beberapa yang belum Namun demikian kita bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah tinggi kesehatan Karena ternyata mereka juga diberikan materi tentang BISPK dan GERMAS ini Untuk masyarakat sebetulnya BISPK ini lebih banyak kepada pelayanan yang diberikan oleh puskesmas kepada keluarga Jadi dalam hal ini puskesmas menilai sejauh mana keluarga sudah melakukan hidup sehat Termasuk lingkungan dan status gisinya Dari sana setelah di pendataan awal Kemudian nanti selanjutnya akan dianalisa lebih lanjut oleh puskesmas Kemudian suatu saat nanti Bapak Ibu akan dikunjungi kembali oleh tenaga-tenaga kesehatan dari puskesmas Untuk apa? Kali ini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga-keluarga Sehingga apa yang menjadi indikator BISPK itu bisa diterapkan oleh keluarga-keluarga Dari keluarga kemudian nanti berkembang menjadi tingkat RT, RW, kemudian nanti desa Dan yang paling besar nanti mudah-mudahan seluruh Kabupaten Bandung, seluruh keluarga bisa dikunjungi Tentu ini membutuhkan waktu tidak serta-merta pada tahun ini semua keluarga akan dikunjungi Karena menghitung berapa jumlah tenaga yang ada di puskesmas Kemudian yang kedua gerakan masyarakat hidup sehat Ini merupakan satu gerakan, sebetulnya seluruh komponen harus ikut di sini Bersama-sama Sesungguhnya kalau saya melihat germas ini adalah bentuk kampanye Atau bentuk kiat-kiat kesehatan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Agar masyarakat hidup sehat Kenapa harus hidup sehat? Itu pertanyaannya ya Ketika kita sakit, kita tidak dapat bekerja Tidak dapat sekolah Kita perlu biaya banyak untuk ke rumah sakit Jadi di dalam kesehatan itu ada yang dinamakan Prevention is better than cure Artinya and cheaper too Artinya bahwa pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan Dan lebih murah Tadi sudah disampaikan juga bagaimana kalau kita sakit ketika gagal ginjal Berapa biaya yang harus kita keluarkan Atau berapa besar yang harus kita keluarkan ketika kita mengalami stroke Nah inilah hal-hal hal-hal yang ingin disegah Sehingga Kementerian Kesehatan memberikan kiat-kiat hidup sehat Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ya apa sejujurnya untuk Ibu Diba yang luar biasa 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 ya Dan dengan kesehatan kan sudah Semua membuat program Pengen yang luar biasa Mudah-mudahan semua itu bisa terlaksana dengan baik ya Ya untuk Pak Dede juga nih Pak Dede Tadi kan Ibu Diba sudah banyak lebar menjelaskan tentang Bistreta Kemudian juga tentang Germas ya Nah kalau secara detail secara singkat Pak Dede ya Manfaat Germas itu sendiri di masyarakat ini Di dampak yang dirasakan oleh kita semua itu seperti apa nih Terutama di Bantunya Sebagai Bantunya Ya baik Sebetulnya kami akan melihatnya dari sisi politisnya dulu Ya Yaitu ketahanan sebuah bangsa Kalau kita melihat bahwa Indonesia ini adalah Negara keempat terbesar Penduduknya di dunia Benar sekali Ya Dengan jumlah penduduk yang begitu besar Nah tiga negara di atas kita itu adalah Cina, India, dan Amerika Ini negara besar Artinya kalau negara besar Mereka memiliki atau menguasai Sumber daya manusia Sumber daya teknologi Atau permodalan Atau juga boleh dikatakan Apa namanya Pertahanan bangsanya Nah Saya mau cerita sedikit saja Sedikit saja Tentang Perang Candu Dulu di Cina Dulu Cina itu adalah Negara dengan budaya, kultur, kerajaan Yang begitu kuat sekali Tidak bisa ditundukkan Dan ditundukannya adalah Oleh Candu Itu dibawa oleh Tentara-tentara Perancis Pedagang-pedagang Perancis pada saat itu Begitu semua orang Cina Sudah Tertarik pada Candu Opium Bangsanya menjadi lemah Dan pada saat lemah itulah Mereka diserang Nah Kenapa saya katakan Karena ternyata Kita ini negara yang kuat Tapi kalau penduduknya Kita kebablasan Tidak mengurus kesehatan Dicekokin Dengan makanan-makanan Fast food ya Fast food itu goreng-gorengan Yang penuh dengan Lemak-lemak Dengan Apa namanya Kolesterol yang tinggi Dicekokin dengan rokok Maaf buat yang merokok Maka otomatis Kita menjadi generasi yang tidak sehat Dan ketika tidak sehat Maka kita menjadi lemah Itulah masuklah Infiltrasi Dari negara-negara lain Yang ingin menguasai Indonesia Itu dari sisi politisnya Nah sekarang bagaimana Dari sisi lainnya Kita menginkan Kita memiliki bonus demografi Yang baik Dan produktif Jadi Indonesia saat ini Dengan 256 juta penduduk Jumlah Kita sebut usia produktifnya Itu sudah lebih dari 50% Mendekati 60% Nah kita ingin usia produktif ini Sehat Dan kuat Sehingga bisa menggerakkan Roda perekonomian negara Kalau tidak sehat Tidak bisa dagang Kalau tidak sehat Tidak bisa sekolah Nah disitulah Peran DPR DPR adalah mendorong pemerintah Agar menjaga barier Jangan sampai bonus demografi kita Menjadi masyarakat yang sakit semua Dan itu kenyataannya Mbak Mugi Saat ini BPJS Dengan sudah hampir 196 juta peserta Ternyata perhitungannya meleset Yaitu Lebih banyak orang yang sakit Daripada orang yang Sehatnya Ini satu kondisi yang Perlu kita sepakati bersama Bahwa Kunjungan ke rumah sakit Itu memakan Angka yang Puluhan triliun Sementara yang sehatnya Itu harus terus digalakan Jadi untuk menekan Jangan sampai orang Lebih banyak masuk Rumah sakit Kalau seperti itu Gini Pak Dede Pasti juga kan Kita pengen tanya Pengen tahu juga Peran DPR Peran DPR Untuk mendorong Lintas sektor Germas itu sendiri Itu bagaimana Pak Dede Yang pertama tentunya Kita punya tiga fungsi Fungsinya adalah Fungsi legislasi Perundang-undangan Fungsi anggaran Dan fungsi pengawasan Dari fungsi legislasi Kita sudah membuat Undang-Undang 36 Undang-Undang BPJS SJS Sender seterusnya Cukup banyak ya Nah dari fungsi Yang namanya Anggaran Kita sudah mendorong Anggarannya menjadi 5% Jadi naik Tadinya cuma 2,5% Sekarang sudah naik Menjadi 5% Alhamdulillah Lalu kemudian Dari anggaran tersebut Kita sudah Berikan 60% Yang lebih Atau 50% Ke daerah Dalam bentuk DAK Dalam bentuk DOK Supaya apa? Supaya daerah Pak Bupati Pak Gubernur Juga ikut menjaga Masyarakatnya Nah sekarang Tinggal fungsi pengawasan Fungsi pengawasan Seperti yang saya lakukan Saat ini Bersama dengan Dengan Sehatan Bersama Kementerian Sehatan Kita memantau Jalan gak programnya Gitu Mbak Luar biasa Apa itu Untuk DPR Yang sudah Kementerian Sehatan Yang tidak pernah Sekali ternyata Suponnya Masyarakat Indonesia Demi Sehat 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 Pada Dekan Bukoh Ini juga Merupakan Ketahanan Ketahanan Betul Ketahanan Yang harus Kita menjaga Dan kita belajar Banyak dari Bapak Dede bilang Ketika dari China Dan ini juga Sangat penting Bagi pelajaran Dari kita juga Yang pada Dede Bawa Menjaga Sehatan Itu memang Kata yang paling Malu Berharga 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 Ibu bilang Ternyata Check Up Check Up Ternyata Kita merasa Wah Saya sehat Saya sehat Kadang-kadang Kita takut Yang namanya Check Up Ternyata Bener ya 80% Manusia Ternyata Sehat Bagaimana Untuk Kiat-kiat Dari Bina Kesehatan Gaduk Agar Masyarakat Kita juga Menyakinkan Sehat Betul ya Jadi itu tadi Mungkin lebih Menekankan Kepada Check Kesehatan Tadi Jadi Ketika kita Ke Puskesmas Itu sebetulnya Kita tidak harus Menunggu kita sakit Kita merasakan Ada gejala Tidak harus Jadi bisa saja Kita dalam keadaan Sehat Kita check Karena ada Hal-hal Yang berubah Di dalam organ Yang belum langsung Kita rasakan Misalnya saja Sekarang yang Bapak-Ibu Sering dengar Mungkin Kadar kolesterol Yang terlalu tinggi Kalau kolesterol Itu dibutuhkan Oleh tubuh Tapi ketika dia Kadarnya jauh Lebih tinggi Dari normal Itu sudah Membahayakan kita Nah ini Gejalanya tidak selalu Harus terasa Langsung oleh kita Tapi kalau kita Sering cek Kesehatan Kita akan tahu Kadar kolesterol Kita itu Masih dalam Batas normal Atau tidak Kemudian Yang paling sederhana Indek Masa tubuh kita Apakah kita Masih normal Atau kita Kegemukan Atau kita Kurang gisi Terlalu kurus Terlalu kurus Juga tidak bagus Gemuk Tidak bagus juga Jadi dalam Batas normal Itu yang Paling ideal Selain Selain itu Juga Kita bisa Melihat Berapa Tekanan Darah kita Tekanan Darah ini Salah satu Indikator Kita sehat Atau tidak Karena tadi Yang disampaikan Pak Dede Kadang-kadang Kita tidak tahu Kalau tekanan Darah kita Itu ternyata Terlalu tinggi Dan itu Ketika kita Tidak tahu Itulah yang menjadi Bahaya Buat kita Bapak Ibu Banyak orang Yang di jalan Tiba-tiba Sedang nyetir Tahu-tahu Meninggal Nah itu Salah satunya Karena dia Tidak mengetahui Kondisi Badan dia Secara keseluruhan Kalau kita Dengan cek Mudah-mudahan Kita bisa Memantau Kesehatan kita Yang tidak Kasar mata Dan itu Dan bisa Lihat lagi Ya betul Apa sudah Untuk Ibu Diba Ya Yang diperlukan Selanjutnya Tentang sehat Tersebut Ya Bu Diba Dan juga Pak Dede Bu Diba Selam Bu Dinas Kesehatan Karena saat ini Banyak sekali Kita mendengar Dan yang Fox tentang Di media sosial Tentang kesehatan Dan ada juga Yang membuat Dari tangkut Dan lain sebagainya Nah kira-kira Untuk Pak Dede Sendiri ya Bagaimana cara Kita mengantisipasi Juga Media sosial Tentang kesehatan Ini Ya Memang Benar sekali Berdasarkan Laboran Dari Kementerian Kesehatan Berserta juga Kementerian lain Mengatakan Fox yang beredar itu Ternyata di bidang Kesehatan itu Mencapai angka yang tinggi Sekali 60% itu tentang Kesehatan Banyak sekali ya Oleh karena itu Kami di DPR Komisi 9 Kami selalu Mengatakan kepada Pemerintah Kontaknya dalam hal ini Adalah Kementerian Kesehatan Agar divisi Divisi Humas Divisi Kominfonya Itu Di Per Banyak Jadi begini Contohnya sederhana saja Ketika orang ingin tahu Tentang penyakit kanker Dia akan cari di google Kanker payudara Misalnya gitu kan Lalu kemudian muncullah Website-website Mengatakan yang serem-serem Yang ngeri-ngeri dan sebagainya Nah Yang kami inginkan dari DPR adalah Kementerian Kesehatan Begitu klik orang cari tentang Kanker payudara Maka yang keluar adalah Websitenya pemerintah Untuk menjelaskan Jadi harus terus menerus Secara gencar Menyampaikan informasi Di media-media sosial juga Jadi selain media konvensional Seperti televisi, radio Tapi juga dalam media sosial Nah ini yang saya titipkan Kepada pemerintah Jangan sampai nanti Masyarakat belajar Tentang germas Dari berita-berita di WA Group Karena belum tentu di WA Group Atau di Facebook itu Adalah yang benar Jadi harus bagaimana Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Muncul di WA Group Muncul di Apa namanya Di Facebook Muncul di Media-media sosial lainnya Demikian Ya makasih banyak loh Pak Dede Dan Ibu Diba juga ya Ini kita pengen banget lagi Banyak-banyak Banyak kepada Sejujurnya Baru-baru dasar hari ini Banyak tetap Untuk melaksanakan Bagaimana Ya Ibu Diba Dibu Lalu ditanya Mungkin memberikan sedikit pesan Kepada Bapak dan Ibu Sekarang kepada Pemirsa Ibu Silahkan Pesan yang ingin kita Sampaikan kepada mereka Jadi mungkin Bapak Ibu semua Bapak Saya disini Sebagai Pemerintahan Unsur pemerintahan Mungkin Kami tidak henti-hentinya Untuk membuat Bapak Ibu semua Untuk tahu Mau Mampu Dan merubah berlaku Untuk hidup sehat Ya Karena pada saat sekarang ini Kita sudah tahu semua Betapa mahalnya Ketika kita sakit Ya Banyak hal yang bisa Dilakukan Untuk Menjadi Hidup sehat Ya Ada kiat-kiat juga Yang sudah Dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Misalnya Melalui Germas Kemudian Ada hal lain lagi Yang disampaikan Untuk peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas Melalui PISPK Ada satu hal yang ingin Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Bahwa di dalam PISPK ini Ada 12 indikator Mungkin yang bisa Menjadi acuan Bapak Ibu semua Di dalam keluarga Bagaimana supaya Dapat hidup sehat Ya Kedua belas itu Bisa saya sampaikan Pertama adalah Keluarga Mengikuti KB Ya Terencana Berapa anak Yang akan dipunyai Ibu sudah terencana Dengan baik Kemudian Ibu melakukan Persalinan Di fasilitas Kesehatan Jadi Jangan lagi Di paraji Jadi di Kabupaten Bandung Ini masih ada paraji Jadi masih menjadi Pilihan Mudah-mudahan Kedepan Sudah tidak menjadi Pilihan lagi Tapi Bersalin di Fasilitas Kesehatan Kemudian Bayi Mendapat Imunisasi lengkap Ya Saya kira Kalau Di sini Ada 5 Imunisasi dasar Yang harus Didapatkan Ketika anak Mencapai Umur 1 tahun Mulai HB0 Kemudian DPT Polio Campak Dan BCG Kemudian Yang kelima Adalah Balita Di panau Pertumbuhannya Di posyandu Penderita Tuberkulosis Atau TBC Mendapat perawatan Sampai selesai Penderita Hipertensi Atau darah Tinggi Melakukan Pengobatan Secara Teratur Penderita Gangguan Jiwa Mendapat Pengobatan Dan Tidak Ditelantarkan Kemudian Anggota Keluarga Tidak Merokok Lalu Yang ke Sepuluh Adalah Keluarga Sudah Menjadi Anggota JKN Kesebelas Keluarga Mempunyai Akses Terhadap Sarana Air Bersih Dan Yang terakhir Adalah Keluarga Mempunyai Akses Untuk Menggunakan Jaman Sehat Oke Apas Dulu Untuk Ibu Dibayat 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 Dan Untuk Pak Dede Pak Dede Menjadikan Pesan Dan Harapan Kepada Masyarakat Yang berhubungan Dengan Pembangunan Kesehatan Terdepan Selamat Pak Dede Ya Baik Saya pikir Apa yang Diprogramkan Pemerintah Germas Bustega Dan Sebagian Itu Sudah Baik Tetapi Ujung-ujungnya Itu harus Berkaca Pada Diri Sendiri Waktu Kita Masih Usia Muda Kita Selalu Merasa Jagjah Merasa Gagah Merasa Sehat Begitu Usia Sudah Menginjak Usia 40 Timbulah Kolesterol Asam Murat Gejala Gejala Lainnya Nah Saya Berharap Masyarakat Nggak Usah Diberitahu Pemerintah Tapi Mulai Sadar Kalau Bukan Kita Sendiri Yang Menolong Maka Tidak Ada Yang Bisa Menolong Jadi Saya Pun Demikian Memasuki Usia Tua Saya Paling Concern Masalah Kesehatan Apa Yang Saya Makan Olahraga Apa Yang Saya Lakukan Tidur Yang Seperti Apa Di rumah Harus Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Supaya Kita Nggak Stress Nah Nah Inilah Tujuan Tujuan Sebagaimana Tuhan Memberikan Kita Kodrat Hidup Harus Kita Nyaman Dan Harus Kita Bahagia Jadi Silahkan Mulai Dijalankan Dari Sekarang Buat Warga Masyarakat Pahamilah Tentang Hidup Sehat Insyaallah Kita Diberikan Anugerah Rizki Sehat Amin 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 Alhamdulillah Materek hari ini Sudah Berakhir Dan Mudah-mudahan Manfaat yang Luar biasa Yang sudah Diberikan Bapak dan Dibu Nanti Juga Bisa Jadi Pahala Yang Terima Bapak dan Dibu Ya Yang mendengarkan Juga Terima kasih Banyak Pak Dede Semoga Kita Sering Kembali Dan Ibu Makasih Bu Dibu Yang Sudah Banyak Berikan Seringnya Manfaat Sekali Hari ini Yuk Apas Keputuan Dara Sumpah Kita Keputuan Keputuan Akhirnya Saya sedang Perjumpaan Kita Dibicara Sehat Keputuan Ini Seolah Bermanfaat Sekali Bagi Kita Karena Sehat Itu Hantai Mahal Bagi Kita Semua Yang Pasti Kesehatan Itu Adalah Investasi Bangsa Yang Harus Kita Jaga Bersama Ya Kita Sampai Kepada Kementerian Kesehatan Keputuan Indonesia Yang Sudah Banyak Memberikan Semuanya Kepada Masyarakat Semuanya Dan Yang Pasti Silahkan Nanti Juga Menghubungi Halo Kemenkes Jangan Lupa Jika Ada Saran Pengaduan Dan Lain Sebagainya Jangan Suka-suka Untuk Menghubungi Halo Kemenkes Di 15567 Dan Jangan Jangan Lupa Juga Segera Follow Akun Twitter At Kemenkes RI Dan Satu Lagi Jangan Lupa Radio Streamingnya Ada Di Radio Keselahatan Kemenkes .com .id Hibu Kemenkes Kemenkes Ya Bapak dan Ibu Sekalian Akhir Kata Saya Berhati Selalu Memandu Acara Hari ini Mohon Maaf Bila Ada Penyampaian Masih Banyak Kesalahan Dan Semuanya Kepian Hanya Menit Yang Pasti Salam Sehat Sehat Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Bu Joko Sini Ya Bu Siapa yang sakit Bu Kok ada petugas puskesmas Gak ada yang sakit kok Bu Itu mereka hanya berkunjung Benar Ibu Jadi kami datang Untuk melihat langsung Kondisi kesehatan Keluarga Ibu dan Bapak Sebagai Pelaksanaan Program Keluarga Sehat Jadi Jangan takut Kalau ada petugas puskesmas Yang datang ke rumah Mereka ini adalah Sahabat Keluarga Sehat Indonesia Ayo ceritakan Kondisi Kesehatan Keluarga Anda Menurut data WHO 2 juta kematian Setiap tahunnya Terjadi akibat Kurang melakukan Aktivitas fisik Tapi Tak perlu khawatir Dengan melakukan Aktivitas fisik Minimal 30 menit Setiap hari Anda terhindar Dari obesitas Hipertensi Dan penyakit jantung Ayo Mulai sekarang Lakukan Aktivitas fisik Minimal 30 menit Setiap hari Untuk kesehatan Anda Selamat menikmati Selamat menikmati